Berpikir benar menjadi sesuatu yang perlu untuk kita pikirkan, berpikir benar untuk mengukur diri, apakah yang kita pikirkan memang benar atau sekedar membenar-benarkan hal yang salah untuk membangun semangat melakukannya, memikirkan yang tak ada dan itu menjadi berbahaya. Berpikir benar tidak mengabaikan kenyataan, tetapi seringkali orang mulai berpikir secara positif, berpikir positif, sayangnya ia hanya sebuah kata tetapi kekuatannya sangat berbeda, karena kemudian yang terjadi memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi menyemangati diri padahal tak ada kemampuan untuk kesana. Berpikir benar artinya anda mesti berani berpikir kemungkinan-kemungkinan keuntungan tetapi juga kemungkinan kerugian, dua aspek tak bisa diabaikan, anda tak bisa hanya memikirkan keuntungan karena kerugian bisa terjadi, jadi berpikirlah yang benar supaya anda tak menjadi kecewa dalam hidup ini, berpikirlah yang benar karena sudah seharusnya demikian dan itu adalah fakta kehidupan. Berpikir benar memang cenderung terasa menjadi lebih berat ketimbang berpikir satu arah yang positif saja, tanpa pernah memikirkan konsekuensi yang lainnya, tetapi anda akan sangat rapuh dan lemah, siap-siap lah hancur lebur dalam kehidupan karena tak mendapatkan apa yang anda inginkan. Berpikir benar anda harus benar-benar berpikir, berani memikirkan kemungkinan berhasil tetapi juga tak menutup pintu pada kemungkinan gagal. Karena itu berpikirlah benar supaya anda mempersiapkan diri sebaik-baiknya, menggapai apa yang menjadi kerinduan. Berpikir benar harus ditumbuh kembangkan, tak populer karena menimbulkan beban, tak populer karena menuntut konsekuensi, tak populer karena tiap orang hanya suka membangun sebuah semangat yang tak tentu ujung pangkalnya. Tetapi rupa-rupanya itulah manusia modern yang sangat rentan terhadap kesulitan dan mudah menyerah di dalam kehidupan. Semoga anda tidak berpikir benar memikirkan dua arah kemungkinan konsekuensi yang terjadi. Berpikir benar tak mengabaikan membangun semangat palsu di kehidupan. Berpikir benar sudah semestinya. Selamat untuk berpikir benar di hari kehidupan yang kita jalani. Bersama saya, Bikman Sirai.